saya sudah tak terlihat ini jaraknya sekitar 20 meter ini bagaimana cek suaranya nanti dan saya mau memetik jeruk disini tapi tidak ada yang tua ya sabar-sabar nah sekarang kondisinya saya bagaimana di jarak 15 meter saya mendekat ke recordnya Oke nah sekarang bagaimana Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar dan juga sahabat wajibanjar saya akan review amik wireless ini ya mikroresnya apa namanya sistem mikrofon saya tahu namanya ada di deskripsi ya sabat-sabat ada di judul saya ini ah kita akan coba nah sahabat saya bisa membandingkan ini pakai suara asli dari mic handphone saya oke masih ya nanti saya tes tes kita tes bagaimana kualitasnya untuk paketnya sudah saya unboxing ya ini tadi dapat ini dapat kabel jesan yang tiga cabang dua untuk transimeter satu untuk resipernya jadi satu untuk kita kesini ke resipernya sini kemudian nah untuk kesini ada dua jadi tiga sekaligus ngejes tiga ya tentunya dengan mah yang cukup ya untuk sekaligus tiga kalau tidak cukup tidak bisa ngejes kemudian ada dapat ini ada yang besi juga nih bagus nih yang besi ada usahnya belum kita pasang ya oke nanti akan saya saya pasang dulu untuk ngetes suaranya akan saya pasang dulu nanti dan akan tiga akan kita banding juga nanti ketika menggunakan miccon ya miccon yang saya beli yang satunya dan kita banding juga nanti ketika di jaraknya ini ketika di jarak yang sudah cukup jauh misalnya 10 atau 15 meter bagaimana kualitas suaranya nanti terakhir ya sahabat-sahabat oke kita coba dulu langsung alat ini kita coba dulu langsung ke handphone dan bisa langsung ke handphone ya sahabat-sahabat karena ini cuma dua maka kalau cuma dua jalur seperti ini ya biasanya ini bisa masuk ke sound card tapi tidak bisa langsung ke handphone harus pakai kabel splitter ini yang dua ini kalau langsung ke handphone jadi harus tercolok seperti ini kemanaannya yang untuk wih ini mic ya oke ini nah harus pakai yang seperti ini karena bentuknya beda ya oke eh kita langsung coba ya ini sudah menggunakan mic eksternal ini 12 tes ketika kita hidupkan recordernya akan keluar notifikasi bahwa kita menggunakan mic eksternal berarti saya sudah menggunakan mic ini ini dia nah warna yang akan berubah ketika salah satu akan saya matikan lana resipernya akan berubah Oke ya kalau saya matikan dua-duanya suara saya jadi hilang kita hidupkan lagi Oke sahabat-sahabat nah ini jarak dekat ke yang menurut saya ini satu aja dulu ya kita tes satu dulu sekarang di jauh satu meter karena ininya micnya saya dikatkan dengan input berarti satu meter ya jaraknya gimana suara saya apakah masuk ini sekarang saya jepitkan di baju saya Oke sahabat-sahabat bagaimana misalnya saat ini saya akan menjauh dulu sekitar seperti ini kita lagi mic yang satunya kita hidupkan lagi Oke ini kita matikan kita masih punya yang satu dulu kita matikan dulu ini Oke saya pasang lagi bagaimana suaranya ketika saya dekatkan ke mulut seperti ini sahabat-sahabat suaranya dan ketika saya jauhkan jaraknya dengan mulut saya dekatkan ke handphone sekarang saya akan coba tadikan ini depal bawaannya suaranya asli ya tanpa dinaikkan polomanya sekarang saya naikkan polomanya ini saya naikkan polomanya untuk tangkapannya bagaimana sebab disini tidak ada lipopolema jadi susah untuk mengetahui jadi kita pakai insting apakah suaranya sudah pula apakah tidak gitu atau ditekan tahan gitu ya untuk menaikkan saya tidak tahu juga nah bagaimana responnya ya ketika saya naikkan sekarang ini saya turunkan coba hidupkan dulu turunkan kita turunkan ini kita jauhkan yang sudah ini sudah saya naikkan suaranya ini kita turunkan saya tekan dan tahan lama nah ini suaranya seperti ini Oke sahabat-sahabat dan sekarang ini yang saya naikkan yang belum saya tahu jaraknya seberapa ketika saya mundur dari handphone ini saya matikan dulu yang ini sudah dites tadi saya matikan dulu nah sekarang saya akan mundur saya akan mundur dengan jarak seperti ini ini sudah jarak 2 meter ya sahabat-sahabat 2 meter dari receivernya karena receivernya berada di kamera di handphone dan seperti inilah suaranya bagaimana kondisinya Oke ah saya ambil satu lagi yang ini nah sekarang ini hidup saya dikatkan dekatkan ke mulut seperti ini suaranya Oke sahabat-sahabat ini belum pakai apa namanya peredam suara jadi kalau kena angin atau kita bernafas akan ada saka akan ada kebisingan dan keributan gitu oke akan saya pasang peredam suara peredam suara saya pasang perlahan-lahan nah sekarang kita bandingkan antara yang pakai peredam suara dengan yang tidak pakai peredam Oke ini tidak pakai beredam peredam suara Nah begitulah sahabat-sahabatnya kita akan coba setelah ini kita coba kualitasnya bagaimana jika kita menggunakan sound card gimana jika kita menggunakan sound card ini apakah bisa bisa masuk suaranya nanti akan ada tanda equal disini ketika kita hidupkan Oke dan akan saya banding dengan mic yang lain gitu ya micnya dari headphone saya ya Oke sahabat-sahabat kira-kira untuk ditangkap sudah kita coba pakai sound card sekarang terus satu dia nah sekarang sahabat-sahabat ini menggunakan sound card ya saya taruh di bawah sound card nya nah ini jaraknya dekat dengan mulut seperti ini ketika menggunakan sound card silahkan bedakan dengan yang tadi langsung ke handphone tanpa sound card ketika jarak dekat dan jarak jauh bagaimana saya akan jawa mundur lagi S12 oke nah ini menggunakan sound card ya sahabat-sahabat kalau pakai sound card ini bisa diatur langsung efeknya ini bisa langsung diatur apakah mau pakai efek seperti ini atau tidak ya oke nah ini pakai efek terhok gitu ya 12 jarak dekat seperti ini sebagian Ayo banding mobilnya banding mobil sebelumnya seperti ini tapi dekat temen-temen Oke sekarang akan saya banding dengan Ini harus dekat ke mulut Oke saya coba tes 1 2 ini saya jawabnya 1 2 nah ini sudah pakai micnya di buku Oke ini pakai di buku ya sahabat-sahabat Biar enak saya pekerjaan suaranya bagaimana Oke Nah ini pakai micnya di buku ya sahabat-sahabat Efeknya saya matikan dulu ya nah ini sudah tidak pakai efek lagi sekarang saya mau tahu suaranya tes 1 2 kalau mic ini suaranya seperti ini ya tes 1 2 coba saya turunkan pelompanya 1 2 tes 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 1 2 nah ini habis mati pelan semuanya kita naikkan suaranya 1 2 3 oke jadi kalau pakai suncut harus dekat ke mulut ini sahabat-sahabat Entah tadi ketika tidak pakai suncut Sekarang coba yang ini 1 2 tes ini pakai perubahan coba kita turunkan pelompanya 1 2 3 oke 1 2 3 1 2 3 kalau dijepitkan seperti ini tidak bisa Sama dengan ini harus dekat ke mulut Nah kalau suaranya mic di buku digi 80 seperti ini suaranya kalau poteniknya ini kliknya ha eh wireless ini ya seperti ini suaranya nah sahabat bisa membandingkan ya mau seperti apa ketika ini menggunakan suncut dengan setelan efek yang sama beda dengan ketika tadi langsung ke handphone oke nah oke sahabat-sahabat setelah ini saya akan coba jaraknya bagaimana oke kita ketika mengukur jarak saya tidak akan pakai suncut lagi sebab kalau ini suaranya tidak cocok untuk untuk suncut maka ya tidak bisa seperti ini suaranya kan ya biar yang murahan kalau jadi dia cocoknya untuk suncut yang akan pasti akan lebih baik daripada merek yang seperti ini yang mahal-mahal seperti ini ini mahalnya karena dia wireless aja sahabat-sahabat ya karena dia wireless saja entah kualitas micnya saya tidak tahu oke kalau ya micnya ini jelek-jelek begitu nanti micnya saya buang aja kan saya cari micnya yang bagus suaranya gitu aja tidak apa-apa kan biar aja pakai kamu seperti itu kalau micnya memang jelek pakai handphone langsung juga jelek pakai suncut tadi kan sudah bisa dibedakan langsung suaranya ketika pakai suncut seperti ini nih nih tes 122 suaranya seperti ini kayak kalau saya tidak suka dengan suara yang memendam seperti ini saya lebih suka menggunakan yang suaranya itu gampang jadi kayak mic yang dulu itu yang satunya ya yang pakai kabel juga tapi suaranya itu saya ingat dengan seperti ini kan bagus nih suaranya kayak gini ya kalau gini kan mendam-mendam seperti ini sama ini apalagi pakai perubang ya jelas semakin dia pakai perubang akan semakin apa namanya semakin tenggelam suaranya begitu ya sahabat-sahabat nah kalau di studio ini saya tidak akan merekomendasikan seperti ini karena setelah ini saya akan coba jarak ya saya coba jarak Oke saya coba jaraknya sampai berapa meter ini bisa resipernya ini sampai berapa meter bisa menangkap tapi langsung ke handphone ya Oke terima kasih simak terus videonya bagaimana jaraknya terakhir akan dan saya coba nah sahabat-sahabat di banjar kali ini saya akan mencoba jarak dari mic ini sekaligus jarak wirelessnya sampai dimana sekaligus juga jarak ini ya saya tipikan disini aja ini sudah saya fullkan dan suaranya sebelumnya sudah habis menurut insting saya habis sebelumannya sudah dengan jarak segini suaranya seperti ini apakah suara pikiran walet di sebelah saya itu bisa masuk atau tidak ya nah oke saya akan jepitkan di sejarak normal seperti ini di baju saya nah yang satunya saya pegang ini belum hidup dan akan saya hidupkan juga oke sudah berubah di sana di resipernya Oke saya akan menjauh sambil berbicara dan bagaimana kualitas suara yang sejengka menjauh saya akan matikan ini nanti ganti-ganti gimana nah saya akan mundur ya sahabat-sahabat bagaimana suaranya ke ujung sana sampai jarak terjauh paling jauh saya bisa berjalan ke sana itu 20 meter oke saya akan ngomong-ngomong di jarak 20 meter nah ini di kapinan mulut seperti ini suaranya sahabat-sahabat nah ini jaraknya sekitar 1,2,3,4 meter ya ini baru 4 meter kita akan terus saja nah saya sudah berjalan ini 10 meter ini sudah sahabat-sahabat ya nah yang segini di kamera sudah bisa sudah tidak bisa menangkap wajah saya nah ini saya sudah ada di jarak 15 meter saya akan bersembunyi ya nah sahabat-sahabat saya sudah tak terlihat ini jaraknya sekitar 20 meter ini bagaimana cek suaranya nanti dan saya mau memetik jeruk disini tapi tidak ada yang tua ya sahabat-sahabat nah sekarang kondisinya bagaimana di jarak 15 meter saya mendekat ke recordnya oke nah sekarang bagaimana kondisinya oke ya mungkin sampai dimana putus-putusnya tadi sahabat bisa merasakannya ya nah coba ini kita naikkan polomanya kita tes jarak suaranya bagaimana satunya saya matikan oke satunya saya angkat polomanya seperti ini ketika jarak segini suaranya apakah di ground suara walip bisa masuk ini jarak ini jarak 3 jengka jarak 1 jengka dari mood seperti ini suaranya sahabat-sahabat ya nah sekarang ini saya matikan yang satunya saya hidupkan dengan default polomanya bawaan dari pabriknya tanpa saya naikkan ini saya matikan nah ini sudah suara bawaan belum saya naikkan polomanya sekarang saya turunkan oke nah ini saya turunkan nah bagaimana kualitas suara ketika diturunkan habis ya dan ini saya masukkan saya masukkan ke mulut suaranya oke saya naikkan lagi polomanya ini mati ya oke nah ini sudah full yang satunya saya hidupkan lagi kepal bawaannya dan akan kita naikkan polomanya yang satunya ini akan saya masukkan ke sarang lebah apakah suara lebah yang lagi nyamuk itu bisa terdengar oke sahabat-sahabat ini oke itu lah ini saya letakkan di sarang lebah yang satunya itu oke ya sahabat-sahabat nah baik sahabat-sahabat ini saja yang bisa saya bagikan bener-beneran bisa menjadi referensi bagi sahabat yang mau beli MAC Wearless dengan jarak seberapa yang sahabat perlukan ya kalau sahabat hanya memerlukan mungkin jaraknya sekitar 10 meter karena kamera kan daya tampaknya 10 meter itu sudah terlalu jauh tidak bisa menangkap lagi kecuali kamera yang pakai zoom ya bisa sahabat pertimbangkan untuk lebih ini jarak maksimalnya yang normalnya tanpa putus-putus suaranya itu di jarak berapa meter saatnya saya matikan dulu nah bagaimana sahabat sendiri yang mau mempertimbangkan apakah mau beli Wearless yang seperti ini dengan jarak yang sudah sahabat tahu tadi ketika di jarak berapa meter saya sebutkan apakah ada gangguan atau tidak ya mulai dari 5 meter 10, 15 sampai 20 meter saya tak terlihat lagi tadi apakah ada suara saya walau gambar saya sudah tidak ada lagi ya itu di jarak 20 meter tadi sahabat-sahabat oke demikian untuk berbagi saya kali ini untuk sahabat-sahabat Uhaji Banjar terima kasih atas dukungannya untuk saya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin mencari make wearless ya dengan kualitas suara yang seperti apa harganya saya sebutkan dan tokonya juga nanti saya sebutkan di deskripsi terima kasih sahabat-sahabat demikian dukung terus Uhaji Banjar bagikan video ini dan juga like ya Uhaji Banjar kita maju bersama dukung bersama saling rangkul saling mendukung ambil yang baiknya dari Uhaji Banjar buang yang negatifnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh